Seorang warga menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah di Ibu Kota Nusantara, IKN. Ini artinya, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Seperti yang diketahui, IKN terletak di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten, Kukar, dan sebagian lagi Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kabupaten. PPU, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi. Kaltim, melansir infopublik.id, warga yang mendukung IKN tersebut bernama Sudirman, berdomisili di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten. Kukar, Sudirman menghibahkan lahannya seluas 5 hektare kepada otorita IKN, pada Kamis, 23 November 2023, di SMIN 1 Muara Jawa, Kabupaten. Kukar, Hal itu dilakukan saat acara silaturahmi dan sosialisasi pendidikan di IKN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelayanan Dasar Kedeputian Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Sosbud Pemas, Otorita IKN. Ia menuturkan, tanah yang dihibahkan kepada otorita IKN saat ini seluas 5 hektare, dan akan dapat ditambah lagi seluas 10 hektare, sehingga total menjadi 15 hektare. Menanggapi penyerahan tanah hibah tersebut, Deputi Bidang Sosbud Pemas, Otorita IKN, Ali Mudin mengucapkan terima kasih atas pemberian tanah oleh Hasudirman. Sebagai bentuk partisipasi dan dukungannya terhadap pembangunan IKN, Senada dengannya, Direktur Pelayanan Dasar, Suhito menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada H. Sudirman yang telah berkenan menghibahkan tanahnya kepada otorita IKN guna memanjukan pendidikan di IKN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!